Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu kepada jajarannya untuk menyelesaikan 40 aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden selama satu bulan. Sejumlah hal yang menjadi fokus yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, dan ketenaga kerjaan. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Ali Motar Ngabalin, selaku tenaga ahli utama kantor staf presiden. Bang Ali, selamat pagi. Rahmatullahi, apa kabar? Baik, Bang Ali, jadi setelah aksi demonstrasi yang berlangsung kemarin di sejumlah wilayah di Indonesia, pemerintah pusat akan tetap melanjutkan pembahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, jadi yang sekarang lagi penting dan menjadi perhatian itu adalah sekarang setelah Undang-Undangnya ditetapkan, kemudian akan diikuti dengan beberapa peraturan pemerintah yang harus segera disiapkan, karena ini kan adalah operasional teknis yang memang harus dilakukan agar penjebaran dari setiap Undang-Undang itu kan mesti ada peraturan pemerintah, kemudian menjebarkan poin-poin pasal-pasal yang sebagai aturan pelaksanaan. Dan kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini bisa segera dilakukan dengan baik. Isi dari aturan turunannya nanti seperti apa sih, Bang Ali? Ya, yang pasti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law ini kan ketika dibuatkan peraturan pemerintahnya tidak mungkin berbeda dengan isi Undang-Undang yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kita berharap bahwa apa yang menjadi penetapan dari draft rencangan Undang-Undang ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar-benar bisa mendatangkan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Bang Ali, ini ada 40 ballot yang paling tidak harus dirancang dalam waktu relatif singkat. Ini satu bulan. Strategi kemudian untuk mengejar waktu supaya kemudian aturan turunan ini bisa betul-betul, bisa segera diumumkan. Begitu bagaimana caranya? Strateginya seperti apa, Bang Ali? Ya, ini kan kalau dalam hal membuat peraturan pemerintah ini kan sekretariat negara, kemudian sekretariat di kabinet juga, kami juga di kantor staf presiden. Dan bukan hal yang baru ya. Sudah ratusan bahkan ribuan peraturan pemerintah yang dibuat dan saya kira ini menjadi hal yang tidak sulit. Tetapi karena ini adalah Undang-Undang Omnibus Law, maka memang membutuhkan waktu dan kesempatan yang serius. Karena suka dan tidak suka, seperti saya katakan tadi bahwa Undang-Undang Pelaksanaan ya, untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka perlu ditetapkan apa yang disebut dengan peraturan pemerintah atau mungkin peraturan presiden yang baru, kemudian menyesuaikan revisi PT dan perpres yang existing saat ini. Nah, konsep kalau dilihat dari konsep penyusunan, harus mengikuti konsep Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pengintegrasian pengaturan serta penyederhanaan jumlah dan bentuknya. Contoh nih, ini contoh yang mungkin harus ditahu juga oleh publik ya, ini ya, PPNSPK, perizinan berusaha yang mencakup 18 kementerian lembaga. Hanya dijadikan satu PG, yang sebelumnya kan kementerian lembaga menyusun atau menetapkan masing-masing dari parsial dan tidak terintegrasi. Nah, saya ingin katakan bahwa itulah sebabnya masa peraturan pemerintah itu meminimalkan delegasi pengaturan kepada Menteri dan Kepala atau pemerintah daerah untuk menjaga standarisasi pengaturan. Dengan begitu, maka peraturan Menteri atau Kepala diupayakan hanya mengatur petunjuk teknis di internal kementerian lembaga. Ya, jangka waktu yang dipersiapkan untuk penyelesaian PP dan PRPS ini kan oleh Bapak Presiden sekitar paling lambat, tiga bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan. Jadi ada kemungkinan tidak satu bulan ya Bang Ali ya, bisa sampai tiga bulan ya? Ya, memang jangka waktu ya, jangka waktu yang penyelesaian PP dan PRPS itu diperkirakan paling lambat sekitar tiga bulan ya. Tapi kalau tentu saja ya, lebih cepat akan lebih baik untuk bisa operasional teknisnya bisa dilaksanakan dengan cepat. Baik, Bang Ali bagaimana kemudian publik bisa betul-betul mengawasi dalam proses penjabaran aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini Bang Ali? Ya, kita tahu bahwa ini kan Undang-Undang existing yang ada, kemudian seperti kita tahu juga bahwa banyaknya hoax yang beredar itu kan juga dijelaskannya di dalam Undang-Undang ini. Nah, bagaimana untuk publik bisa mengawasi jalannya ini ya, nanti kita lihat di dalam peraturan pemerintah maupun PRPS ya turunannya. Karena ini kan ruang publiknya terbuka dengan lebar, siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa melihat Undang-Undang yang telah ditetapkan, kemudian peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan Cepres dan lain-lain itu kan juga bisa diakses lewat website Sekretariat Negara. Dengan begitu tidak sulit bagi publik dan siapa saja bisa mendapatkan informasi-informasi itu secara terbuka. Bang Ali, tapi komunikasi yang kira-kiranya akan dilakukan dari Presiden maupun kemudian dengan pihak terkait, supaya kemudian aturan turunan ini betul-betul dipahami oleh masyarakat, supaya kemudian bisa menghindarkan demonstrasi yang kemudian seperti berlangsung pada hari kemarin itu bagaimana caranya Bang Ali? Kalau kita tahu bahwa peraturan pemerintah ini kan setelah Undang-Undang ini ditetapkan, maka semua rujukan yang dilakukan adalah sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Itu pertama, agar publik juga bisa mendapatkan informasi secara utuh dan bisa mengawasi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah-masalah baru, kemudian ketidakpahaman kita. Karena begini Kevin, banyak orang demonstrasi sekarang, banyak orang mengemukakan pendapat terkait dengan Undang-Undang Omnibus Loda atau Cipta Kerja ini, tapi sama sekali dia membaca dari berbagai WA-WA grup, kemudian medsos-medsos yang sungguh-sungguh ini adalah berita hoax, kemudian dia ikut menyebarkan. Nah, akan datang seperti yang Kevin tanyakan ini, kita berharap ya, pemerintah tentu akan sangat profesional dan hati-hati juga untuk bisa menetapkan peraturan-peraturan presiden, peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Omnibus Loda ini. Nah, saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa semua website baik di Istana Negara, di Sekretariat Negara, website Bapak Presiden, kemudian Sekretaris Kabinet, maupun yang ada di kantor staf presiden, ini bisa diakses, karena itu integratif ya, semuanya punya hubungan yang langsung, kemudian disampaikan kepada publik. Jadi, sampai pada tingkat itu sama sekali tidak mengkhawatirkan Kevin. Tapi bisa dipastikan tidak Bang Ali bahwa aturan turunan nanti yang akan kemudian dijabarkan oleh pemerintah, dalam kemudian bentuknya ada 40 belai, tadi kurang lebih, itu betul-betul berpihak kepada rakyat kecil Bang Ali? Ya, karena undang-undangnya begitu, tidak mungkin peraturan pemerintah akan bertentangan dengan undang-undang. Peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden, oleh pemerintah, oleh kementerian, lembaga, PP-nya, Perpres-nya, Kepres-nya semua tidak akan mungkin bertentangan dengan undang-undang yang ditetapkan. Sehingga bisa dipastikan bahwa undang-undang ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan semua pihak. Karena kluster-kluster yang berkali-kali juga kita bahas, ini semua akan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan DPR dalam hal ini adalah undang-undang cipta kerja. Bang Ali ini masih membuka ruang dialog tidak sih dalam kemudian penjabaran aturan undang-undang cipta kerja ini, turunan ini, dengan semua stakeholder yang berkepentingan? Dialog iya, pembahasan iya, tetapi tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang. Karena itu konsekuensi tersendiri yang harus dijalani berdasarkan peraturan atau undang-undang 12 tentang proses pembuatan undang-undang, karena setiap undang-undang yang diterbitkan itu kemudian akan menunggu peraturan pemerintah. Jadi aturan-aturan operasionalnya yang ditetapkan, kemudian dijabarkan di pelaksanaannya, sehingga saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa, karena begini, dulu pada waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu setelah undang-undang kita tetapkan, maka yang kita tunggu itu adalah Ampres dan lain-lain sebagainya, kemudian termasuk peraturan pemerintah. Jadi dipastikan bahwa semua peraturan pemerintah, Kepres, kemudian peraturan menteri atau kepala, lembaga itu tidak akan mungkin bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Bang Eli sedikit mengenai aksi demonstrasi yang berlangsung kemarin. Bagaimana kemudian pemerintah bisa betul-betul bisa mencegah supaya kemudian aksi demonstrasi seperti kemarin, di mana kemudian terjadi perusahaan di beberapa tempat umum begitu, bisa terhindarkan Bang? Supaya kemudian semua terkomunikasi dengan baik, tujuan pemerintah ini juga bisa tersampaikan dengan baik, supaya kemudian masyarakat tidak termakan hoax? Ya, saya kira begini, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada lain, kecuali adalah membangun komunikasi politik, termasuk dengan opinion leaders, dengan pemuka-pemuka pendapat, dengan pimpinan-pimpinan guru dan lain-lain sebagainya. Nah, meskipun sangat kita sayangkan, sangat kita sesalkan peristiwa yang kemarin terjadi, demonstrasi yang sungguh-sungguh sangat anarkis, karena fasilitas-fasilitas umum itu dirusaki, sementara kita tahu bahwa fasilitas-fasilitas umum itu dibangun dengan anggaran pendapatan belanja negara. Yang anggaran pendapatan belanja negara itu adalah diambil dari uang dan pajak-pajak rakyat. Dengan begitu, maka percayalah bahwa pemerintah tentu membangun komunikasi yang intensif, kemudian menyampaikan juga. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa karena dasarnya berita hoax yang beredar itu, kemudian tidak semua para demonstran itu mengerti apa yang mereka demonstrasikan. Buktinya, dari hasil yang kita pantau ya, dari kantor staf presiden, kemudian beberapa yang ditangkap oleh polisi, tidak saja di Jakarta, tapi di daerah, sama sekali mereka tidak tahu apa yang mereka suarakan. Disebut undang-undang omnibus law aja, dia tidak tahu. Bahkan banyak sekali toko yang kemudian mengemukakan pendapatnya di depan publik, di media online, di media medsos, media mainstream, tapi dia juga ngomong berdasarkan dengan apa yang disebarkan berita-berita hoax. Karena itu, saya ingin mengatakan bahwa demonstrasi ini sungguh-sungguh sangat kita sesalkan, tetapi saya ingin mengatakan juga bahwa pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah akan tegas melihat situasi ini, dan polisi kita, TNI kita sangat profesional untuk bisa menjalankan dan menegakkan hukum selama ini. Dan kita berharap tidak ada lagi demonstrasi, mari kita pakai. Kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan publik agar bisa menggunakan hak-hak konstitusinya dalam menyampaikan protesnya, kemudian pasal, ayat, bab, mana yang menjadi masalah, agar bisa menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai judicial review untuk mengajukan masalah-masalah ini. Baik, tenaga ahli utama KSP Ali Motar Ngabalin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Bang Ali.